Jemaah Haji Klotar 13 asal Kabupaten Tabalong tiba di Asrama Haji Embarkasi, Banjarmasin sekitar pukul 3 sore Rabu 14 Juni 2023. Jemaah Haji Tabalong diterima langsung oleh bidang penerimaan Jemaah Haji Embarkasi, Banjarmasin bersama Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin. Setibanya di Asrama Haji Embarkasi, Banjarmasin, 112 Jemaah Haji Klotar 13 dari Kabupaten Tabalong diterima langsung oleh bidang penerimaan Jemaah Haji, PPIH Embarkasi, Banjarmasin. Setelah kegiatan penerimaan dari PPIH Embarkasi, Banjarmasin, Jemaah dipanggil satu persatu sesuai dengan manifest penerbangan, di mana pihak Embarkasi, Banjarmasin menyerahkan sejumlah dokumen kepada Jemaah. Di antaranya pemasangan stiker atau nomor seat kepada Jemaah, penyerahan paspor dari bidang dokumen, selanjutnya penyerahan uang insentif karu dan karom, penyerahan uang living cost kepada Jemaah, serta penyerahan gelang identitas, hingga pemeriksaan kesehatan dan barang bawaan Jemaah. Jam 14.15 menit kita sudah tiba di Embarkasi, Banjarmasin. Dan sekarang ini sudah kita laksanakan mengikuti proses jam 3, setelah salat zuhur, jam takdim, kita melaksanakan tadi penerimaan Jemaah kita, gabungan dengan kawan-kawan kita dari Balangan. Ini sedang dilaksanakan kegiatan penyerahan dokumen, seperti paspor, gelang, dan termasuk living cost, termasuk pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah, Jemaah kita yang kita pantau bersama kawan-kawan kita dari Dina Kesehatan dan dari pemeriksaan daerah, ini berjalan dengan baik dan sehat. Para Jemaah ini selanjutnya bermalam di Embarkasi Banjarmasin selama satu malam. Untuk selanjutnya dilakukan beberapa pembinaan dari pihak Embarkasi, untuk selanjutnya akan diperangkatkan menuju Jeddah pada Kamis 15 Juni 2023, sekitar pukul 4 sore. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.